Sebuah video penulaikan terhadap bantuan dari Menteri Agama Yakut Holil Kaumas untuk korban gempa bumi Pasaman Barat, Sumatera Barat, beredar di media sosial. Nini Mama yang merupakan lembaga adat di wilayah tersebut mengantaikan, dirinya menolak bantuan dari Menak Yakut Holil Kaumas karena sakit hati atas ucapan Menak soal azan dan gonggongan anjing. Padahal bantuan yang diberikan Menak terbilang fantastis selanilai 2,35 miliar rupiah. Dalam video yang beredar, kelompok Nini Mama tersebut tampak mengenaikan pakaian adat. Awalnya, ia mengucapkan terima kasih pada Menak Yakut Holil Kaumas karena telah memberikan bantuan pada warga Pasaman Barat, senilai 2,35 miliar rupiah. Namun setelahnya, mereka membuat statement dan memastikan tak akan menerima bantuan tersebut. Menurutnya bantuan itu tak bisa mengobati luka hati mereka atas pernyataan berpolemik Menak yang dianggap mencontohkan suara azan dengan gonggongan anjing. Diketahui berdasarkan rilis laman kemenak.go.id, Menteri Agama Yakut Holil Kaumas menyalurkan bantuan senilai 2,35 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa Pasaman Barat. PLT Kepala Birohumas Data dan Informasi Kemenak, Tobib Al-Asyar Mataikan, uang senilai 1,95 miliar rupiah akan digunakan untuk merehat masjid dan musola, sementara 400 juta rupiah untuk membantu kelengkapan posko tangkap darurat. Tobib ditugaskan Menak Yakut hadir di Pasaman Barat untuk menyerahkan bantuan sekaligus menyiapkan masyarakat. Ia pun meninjau sejumlah bangunan yang terdampak gempa. Secara simbolis, bantuan miliaran rupiah tersebut juga diserahkan pada Kepala Kam Kemenak Pasaman Barat Muhammad Nur, hadir menyaksikan pula Kepala Kanwil Kemenak Sumatera Barat Helmi, tokoh agama dan masyarakat, serta para penyintas gempa. Terima kasih kepada Menteri Alamak atas bantuan kepada Tuzanah kami Pasaman Barat sedilai 2,5 miliar. Namun kami seluruh dinamak binangkabal berkesimpulan. Hal tersebut di atas tidak dapat mengobati hati namun yang luka karena perkataan kunyimik dengan gombongan anjing. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!